Oke guys, jadi di video kali ini saya akan share ke kalian cara mengatasi black screen atau layar return di mobile legend Nah, buat kalian yang sudah mengklik video ini pasti sedang mengalami masalah tersebut Oke, sebelum lanjut ke inti videonya, daripada jempol kalian nganggur tuh ya Mendingan kalian buat mengklik tombol subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya agar kalian itu dapat notifikasi setiap saya upload video terbaru Oke, jika sudah langsung saja ke inti videonya Nah, jadi langkah yang pertama untuk mengatasi black screen dan stack loading Kalian buka pengaturan di handphone kalian ya Ini cara yang pertama ya Kemudian kalian cari di bagian management aplikasi Japter aplikasi Dan disini kalian cari aja aplikasi mobile legend Oke Kemudian kalian klik penggunaan penyimpanan Kemudian kalian klik hapus cace Oke, kalian hapus cacanya Nah, jika cara ini belum berhasil Kita lanjut cara yang berikutnya ya Cara yang selanjutnya yaitu Kalian buka aplikasi zarchiver ya Nah, buat kalian yang belum punya aplikasinya Silahkan kalian download dulu di google playstore secara gratis Jika sudah kalian masuk di bagian android Kemudian masuk di bagian data Disini kalian cari data mobile legend ya Namanya com.mobile legend Kemudian kalian klik file Dragon 2017 Kemudian asset Nah, di bagian asset ini Kalian scroll aja ke bawah Kemudian kalian cari di bagian file version Ya, version ini Kemudian klik android Nah, disini kan ada file real version Nah, disini kalian tekan lama Kemudian kalian hapus filenya ya Oke, jika sudah di hapus Kalian kembali Kembali Dan di bagian asset ini Kalian Lihat yang ada di bawah ini ya File yang berwarna putih ini Ada tiga Kalian hapus aja semuanya ya Kalian checklist pilih banyak Kalian pilih tiga ini Jika punya kalian ada banyak Kalian pilih semuanya aja guys ya Kalian hapus semua Kalian hapus Oke, jika sudah di hapus Kita coba buka mobile legend ya Apakah masih stack loading Atau masih black screen ya Oke, buat kalian yang belum subscribe Silahkan kalian subscribe terlebih dahulu ya guys ya Oke, sudah tidak black screen ya Kita lihat ya Apakah bisa login Dan disini Langsung bisa login ya guys ya Berarti cara ini worth it 100% ya Oke, itu saja video dari saya Semoga bermanfaat Dan bye-bye Sampai jumpa